Intro 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 Wabah ilmu itu seharusnya tidak bisa tukaran Jadi penting tukaran Sampai ada kaya-kaya yang wanita gusdur Itu mergodeknya putuh Mbak Khalil Mergodeknya dari sejarah Mbak Sim Asari muridnya Mbak Khalil Aku sering jagungan kaya-kaya Orang-orang NO kecuali hutang jasa Sampai Mbak Sim Asari tukaran Alasan Mbak Sim Dewi sebagai sumber NO Muridnya Mbak Khalil Jadi kadang-kadang Mbak ini putuhnya Mbak Khalil Jari-jari-jari-jari-jari-jari Mbak Khalil pilih-jari-jari-jari-jari Jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Jari-jari-jari Tapi itu penting Artinya itu terungkap setelah tukar Tukaran Kalau aku mengerti Sejarah-sejarah itu sejarah Jari-jari-jari-jari-jari-jari Sekarang terungkap sejarah Jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari-jari Mbak Hasim Mbak Haji Mbak Haji Hayat Mbak Harim Mbak Haji Mbak Has Tapi Mbak Hasim nanti ngajibah tapi ngonew terkukap yang berkotukaran tapi ya emang harus begitu paham gitu terus itu penting artinya satu modal intelektual itu penting karena untuk merunut itu ya itu sama seperti yang dialami sekarang orang yang promegawati itu begitu mendewakan Soekarno seakan-akan Indonesia itu dimulai dari Bung Karno sampai ada paham Soekarnoisme bahwa Indonesia itu seakan-akan dimulai dari Soekarno memang deklarator kemerdekaan Indonesia itu Soekarno tapi umat Islam atau partai-partai Islam itu tidak kecil hati karena embryo yang bernama Indonesia itu dari tahun 1908 sebelum ada partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda adalah partai-partai Islam sehingga kebangkitan Indonesia itu dimulai 1908 karena saat itu yang pertama mencetus ide dia melawan Belanda adalah kiai-kiai islam yaitu saat itu bikin serikat dagang Islam terus lama-lama menjadi serikat islam terus lama-lama menjadi partai Islam dimulai dari angkatannya Hos Cokro Aminoto ini Haji Umar Said disingkat Hos Cokro Aminoto jadi tidak bisa Indonesia itu meninggalkan partai Islam karena dulu pertama pendiri Indonesia era kepartean ini itu malah partai-partean apa? Islam yang lahir di Solo, di Jogja bahkan sebelum ada negara yang bernama Indonesia itu ada negara yang bernama Demak Bintoro ada Demak Ngayobjono itu semua negeri apa? Islam ya paham sehingga secara kesejarahan kita tidak kalah sama tuanya Soekarnoisme atau partai PN BNI BNI kan kita-kita ini kan kayak dini nabobok kan karena Indonesia itu dimulai dari Soekarno sehingga nakwani Pak Karno itu koyok-koyok itu kita anti Indonesia ya kita tidak mungkin tidak menghormati Soekarno beliau sebagai pahlawan besar kita hormati tapi ya kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi disederhanakan hanya melewati partai ya itu kan namanya pengkerdi pengkerdilan tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa bukan untuk PDIP saja bukan untuk partai-partai marhainisme saja juga bukan untuk partai-partai saya yang berpaham Soekarnoisme saja ya sama tapi kita juga adil sebagai Kiai juga adil Hoso Kroaminato bikin partai Islam adalah untuk mengusir belada dari bumi Indonesia yang nantinya juga untuk kepentingan semua bangsa Indonesia tidak hanya yang Islam saja ya kita adil sama-sama adil saat nasionalisme tidak mengurangi keagamaan saat keagamaan tidak mengurangi nasionalisme tapi itu tadi kemudian ini dikerdilkan secara politik disawangannya yang ada duet Pak Hasim hingga negara nasionalis religius ini sudah ditren mengurangi duet dengan pasangan nasionalis sampai apa anak nasionalis terus wajib sholat apa anak nasionalis terus tidak wajib nasional sebetulnya itu kan apa anak orang Indonesia terus wajib sholat hanya karena atas nama nasionalisme apa anak SQI terus wajib bayar pajak itu kan itu kan pengkerdilan proses pemohongan pemohongan secara publik kok itu dibodok sederungis bodoh itu kan terrepot namanya sederungis bodoh dibodok kenapa makanya kalau senang kayak kemarin hari kebangkitan nasional itu senang kalau diungkap terus di TV bahwa kebangkitan Indonesia dimulai dari 1908 penting pentingnya bahwa orang-orang yang sok sukarnoisme biar tidak mereduksi Pak Karno hanya milik mereka sendiri karena bangsa ini berdiri semenjak 1908 dimulai diri gerakan Budi Utomo sampai Hosokro Aminoto sampai macam-macam ya serikat-serikat Islam tapi ini terungkap bisa usai tukaran jadi sebetulnya Presiden Gustur dari Presiden Yasa karena Basim Asari berjuang sebelum tahun 1945 Megawati Yasa ya karena beliau berjuang lewat bapaknya ya sama semuanya Pak SBC juga karena keluarga militer apa-apa ini mantu ini di Singraros apa perjuangan ini mertuanya tidak bisa adal bapak ya adal mertua mertuanya makanya yang dikenal tapi artinya sama kita secara sejarah itu sama kita sebagai santri juga tidak kalah sejarah karena berdirinya nasional sudah lewat para kia ya itu sejarawan manapun kayak profesor siapa di UI siapa saja profesor-profesor sejarah terbilang bahwa awal kebangkitan Indonesia itu dari partai-partai Islam bahkan versi orang nasionalis sekalipun itu bilang karena Islam adalah satu agama yang paling sensitif terhadap penjajahan karena Islam melahirkan satu paham jihad bahwa ketika adal kolonial Belanda orang Islam terinspirasi harus jihad sehingga lahir partai-partai Islam dulu yang dilawan itu perdagangan ini santri-santri sadar jadi santri salaf dengan model sekarang raro duwek raro dagang itu sebetulnya mengkhianati pendiri santri lo buat ini kelofer sehingga seneng dagang gak seneng merga itu mengkhianati pendiri pesantren sampai lihat sejarah tahun 1908 itu namanya tidak SI tidak serikat Islam tapi serikat dagang Islam karena para kiai adalah melawan dominasi China di Surakarta dan dominasi Belanda tidak menguasai sentra-sentra perdagangan sehingga yang dilawan pertama adalah biaya supaya kolonial tidak menguasai aset-aset ekonomi ekonomi sama sejarah versi kiai versi buku asal tidak versi kelene itu pertama yang dilawan para ulama adalah penguasaan aset ekonomi oleh China dan Belanda sehingga mereka bikin serikat dagang Islam sehingga ini santri itu paling ikhlas di dunia yang 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 di dunia itu kapan ada ajaran itu kapan itu di udang bupati yang di dunia bupati kelar salam tembel sementara yang di dunia bupati seperti ini di utara di kajak dan sebagainya itu tidak benar tradisi itu tidak benar pertama dalam sejarah yang kita lawan justru penguasaan aset-aset ekonomi sebab itu dulu berdirinya partai islam dimulai dari serikat dagang islam paham ya nah terus kemudian ada tradisi begini salah kapra sebab itu kalau balik malik sejarah nah nabi muhammad ketika mengalami polemik polemik intelektual akhirnya beliau merunut sejarah lagi nabi berapa di runut yang tidak ini itu ketika nabi muhammad adu argumen orang yahudi agama dari aku original dari nabi muhammad original muhammad dari orang yahudi original yahudi nah sebab itu kalau andekan sampean itu pakar sejarah ketika koran ngendikan anid nabi ibrahim hanifah bahwa nabi muhammad kan anud nabi ibrahim itu bukan sekedar keteladanan dan fisik itu adu ilmu tua ini adu ilmu tua adu ilmu tua andalanan orang yahudi nabi musa andalanan nabi muhammad nabi ibrahim padahal nabi musa dibanding ibrahim angkatan putu mulai dari koran haantum haulai hajastum fima lakum bihi ilmun falimatu hajuna fima lesalakum ilm wawaw yaklamu antum latak lamu maka ibrahim yahudi yawala nasrani yawala kinkana hanifah muslimah adu ilmu tua adu ilmu tua adu ilmu yahudi pendirinya musa adu ilmu nasrani pendirinya ra'isa adu ilmu islam pendirinya ibrahim adu adu ilmu tua adu ilmu tua di koran adu ilmu wama unzilatid taurau tuwal injilu illah mim bakdilo taurat injilu ada raksa usik riode itu 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 adu ilmu apa itu maksudnya saya disik mbak hasim bisa disik mbak khalil apa disik mbak sidogiri apa disik lana adu mbak kakbar kakbar tapi yang itu teruk api usik tukar tukaran lulusan risara ngerti sejarah mbak hasim gak ada hubungan mbak su itu juga tukaran tukaran riun di sini buatan nger itu juga untuk tukaran akhirnya ya karena yai sering pidato bawa mbak su mbak ahmad dengan mbak hasim akraf gustur juga ngakui kalau mbak hasim nanti ngaji mbak su itu baru tau makanya ratau cocok tapi tidak saling hujat karena sama-sama hutang nopo jasa kembamun di guru mbak karim mbak karim di guru mbak hasim masari mbak hasim sendiri nanti ngaji mbak su ya begitu nanti ngaji